Deng Bolo yang menderita lumpuh layu terpaksa hidup seorang diri usai ditinggalkan ketiga orang anaknya. Di usianya yang ke-60 ia harus hidup dengan kondisi tubuhnya yang mulai melemah. Deng Bolo hidup sebatang kara di sebuah rumah kayu, berdinding seng di Dusun Bontolebang, kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Perihatin atas kondisinya, setiap hari warga setempat membawakan makanan dan membantu Deng Bolo untuk melakukan aktivitas hari-hari, serta mengecek kondisi kesehatannya. Warga berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat membantu meringankan beban sang nenek. Apalagi Deng Bolo belum sekalipun mendapat bantuan dari pemerintah setempat, lantaran ia tidak memiliki kartu keluarga. Asis Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan